Intro Harga emas murni pada tanggal 24 bulan 2 tahun 2020 tembus mencapai Rp748.500 per gram. Kenaikan harga emas ini merupakan level rekor tertinggi di tahun 2020. Tingginya harga emas dunia berdampak terhadap pada kenaikan harga pasar emas di Indonesia. Bahkan harga emas murni kembali merangkak naik dari harga sebelumnya. Salah satu di tukup penjualan perhiasan emas di Jalan Iskandar Muda Medan, Sumatera Utara. Harga emas murni atau kadar 9,999 karat telah tembus mencapai harga yang tinggi yakni Rp748.500 per gram. Kenaikan harga emas merupakan sudah ketiga kalinya. Begitu juga dengan emas dengan kadar 22 karat naik menjadi Rp560.000 per gramnya. Kemudian emas putih Rp75.000 naik menjadi Rp620.000 per gramnya. Suranta, pemilik toko perhiasan mengaku kenaikan harga emas mencapai Rp748.500 per gram tersebut tentunya sangat berdampak cukup signifikan terhadap penjualan perhiasan emas baik dalam bentuk batangan maupun perhiasan dan kenaikan harga emas pada tanggal 24 bulan 2 tahun 2020 merupakan kenaikan level tertinggi. Harga emas kalau kita lihat trennya dari mulai awal tahun sampai hari ini ada kenaikan sekitar Rp60.000 per gram. Itu dipacu oleh kenaikan lukoh harga emas dunia pada saat sekarang Rp1.663 dolar per ounce. Jadi otomatis kalau emas lukohnya tinggi, emas di sini juga naik. Jadi hari ini emas yang murni Rp748.500 yang kadar Rp999.000, yang Rp4 kali Rp9.000. Untuk yang lainnya Pak? Otomatis kalau yang emas murninya naik, ya emas Rp22 juga naik, emas putih juga naik, semua atau emas cukup naik. Hanya kalau emas putih ya tentu upahnya ada, ya tentu dipotong. Upah lagi kan gitu, tapi kalau emas batangan tadi yang murni, segitu dia. Jadi kalau memang investasi kan enak di batangan, kalau berhiasan tentu kan potong, ada upah kan gitu ongkosnya. Kemudian Pak ini Pak, kalau ini menjadi harga tertinggi ya Pak? Iya harga tertinggi emas ini. Jadi bagi kami juga ini mempengaruhkan pembeli SPI, ya pada penurunan kita bilang sekitar ya 50-70 persen lah, karena itu udah tampu tinggi kan emas ini. Jadi kalau kami juga mengharapkan, ya apalagi biasanya menjelang-menjelang lebaran kan, kan biasa kan banyak orang belanja emas, mau berhias kan, ya tapi kita kalau dengan harga begini, kita pun juga ya udah mudah-mudahan lah bisa stabil kan, kalau begini harga emas ya mungkin mungkin lebaran pun bisa sepi kan gitu, yang biasanya rame bisa sepi. Jadi kalau harapan kita ya maunya menjelang lebaran begini, maunya jangan naik gitu lah, karena kita kan orang mengecer kan, kan lebih suka jual belinya kan gitu, ini jual beli nggak ada kan, spi, biarpun mahal kalau nggak ada yang beli kan. Kenaikan harga emas dengan posisi merupakan level tertinggi sepanjang tahun ini, tentunya dimanfaatkan masyarakat kota Medan untuk menjual kembali perhiasan emasnya, maupun dalam bentuk batangan. Hal ini menurut mereka karena harga emas yang sangat tinggi dan beri keuntungan. Terima kasih.